Hai semuanya, selamat datang lagi di channel aku Sesuai dengan yang pernah aku sampaikan di journaling sebelumnya Kalau aku mau bikin video tentang cara mengatur keuangan Sebelumnya aku bukan orang yang sangat-sangat pandai dalam mengatur keuangan Dan aku juga bukan pakar di bidangnya Aku hanya berusaha untuk menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran yang ada Dan di video ini aku juga ngomongnya lumayan cepat Karena aku gak mau durasnya terlalu panjang Semoga teman-teman suka So kita mulai langsung aja ke videonya Kalau teman-teman ngikutin video aku di journaling bulan Januari Itu aku pernah bilang kalau aku mau bikin tantangan untuk menabung Jadi salah satu resolusi aku di tahun 2021 Yaitu aku mau menabung sebesar 10 juta rupiah Dimana 10 juta ini aku bagi lagi menjadi 3 bagian Yaitu 5 juta, 3 juta, dan 2 juta Ini sesuai dengan 3 kebutuhan yang memang pengen aku penuhi di tahun 2021 Jadi kalau misalnya kita cuma bisa ngumpul 5 juta, atau 3 juta, atau 2 juta Jadi kita sudah bisa mengkategorikan kebutuhan mana yang sudah bisa kita penuhi Kita berharapnya mudah-mudahan 3 kategori ini benar-benar tercapai Nama juga tantangan, jadi kita harus semakin semangat untuk memenuhinya Dan ini aku sudah bagi jadi 52 minggu Cuma nanti aku nekan setornya itu tiap bulan sesuai dengan pemasukan yang masuk Kalau mau per minggu silahkan, kalau mau per bulan juga nggak apa-apa Untuk kategori pengeluaran itu sendiri aku membagi menjadi pengeluaran tetap dan pengeluaran lainnya Atau pengeluaran yang dapat berubah Setelah ditotalkan, baru aku mengkategorikan untuk pengeluaran selanjutnya Yaitu untuk tantangan menabung, misalnya sebesar 700 ribu rupiah Atau biasanya kalau ada uang pecahan 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, atau 2 ribu dalam kategori jumlah yang banyak Biasanya aku sisihkan juga, karena ini akan membantu keuangan kita juga di akhir bulan Setelah itu, sisa dari gaji bisa disimpan ke tabungan darurat Atau kalau mau investasi juga silahkan Tapi aku lebih prepare buat nyiapin dana darurat dulu Selanjutnya, aku menulis untuk pengeluaran di bulan Februari Di bulan Februari ini, tantangan menabungnya sebesar 1.300.000 rupiah Ini sesuai dengan kategori yang sudah aku buat Jadi aku cantumkan di sini, lalu uangnya langsung disisihkan Sebelumnya, pengeluaran yang aku tulis di sini itu untuk 2 orang Jadi tidak ada tambahan tanggungan yang lain Kalau teman-teman, silahkan disesuaikan saja ya Dan pengeluaran tetap di sini, aku kategorikan lagi Ada 3, yaitu ada kos, listrik, dan juga wifi Listrik sendiri itu biasanya cuma 150 ribu Tapi aku isinya tuh di Tokped itu 200 ribu Nanti di bulan depan aku isinya cuma 100 ribu aja Selanjutnya, untuk pengeluaran lainnya Atau pengeluaran yang jumlahnya itu Setiap bulannya itu selalu berubah Tapi aku kategorikan lagi Sesuai dengan perkiraan di bulan-bulan sebelumnya Itu biasanya mengeluarkan berapa Jadi kita bisa catat di sini Pengeluaran lainnya itu sendiri Terdiri dari kebutuhan suami Terus ada bensin, jajan Ada skincare, galon, sampah, dan juga gas Untuk kebutuhan suami, itu di luar dari uang yang disimpan suami Jadi ini versi uang yang aku terima Kemudian aku bagi lagi sesuai dengan kebutuhan Skincare juga biasanya setiap bulannya itu berubah Jadi kalau misalnya udah habis, baru dibeli Kalau nggak, yaudah kita nggak perlu ngeluarin uang itu per bulan Kemudian aku juga bikin tabungan untuk rencana liburan Atau bisa juga aku manfaatkan untuk bikin konten Jadi untuk rencana liburan itu sendiri Kayak cuma nginep di satu tempat Atau refreshing sebentar Jadi nggak pergi yang kemana-mana Karena kan kita juga di masa pandemik Jadi nggak bisa liburan yang jauh juga Yang penting semuanya itu harus sesuai dengan kebutuhan dan budget yang kita punya Apalagi kan ini tujuannya untuk refreshing Dan aku juga manfaatkan sekalian untuk bikin konten juga Jadi liburannya plus sekaligus dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya Biasanya setiap bulan aku juga sisihkan uang 200 ribu Untuk beli barang yang diperlukan Misalnya untuk kebutuhan dapur Atau kebutuhan pribadi Seperti untuk konten atau hobi Contohnya saja ini aku kalau udah ke Gramedia itu pengen banget beli buku Padahal buku lama itu masih ada yang belum kebaca Ini aku hampir saja keracunan buat beli Tapi ditahan lagi Karena mempertimbangkan masa ada buku yang belum selesai aku baca Selanjutnya kalau untuk sedekah ini disesuaikan saja dengan diri kita masing-masing mau berapanya Atau aku juga mau berbagi tips dari ibu aku sendiri Kalau buat sedekah ini bisa pakai tips sedekah subuh Ini juga berdasarkan ilmu ya Jadi bisa teman-teman cari sendiri untuk referensinya Habis solat subuh kita masukkan ke tempat khusus untuk sedekahnya Dan jangan lupa juga sambil berdoa Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan Dan itu merupakan yang terbaik juga buat kita Nanti setelah kekumpul uangnya bisa ditukarkan dengan pecahan yang lebih besar Dan bisa diberikan pada orang yang membutuhkan Sekali lagi apapun itu semuanya bergantung pada niat kita ya Kemudian di bagian ini aku bikin untuk mencatat pengeluaran kebutuhan pokok Termasuk makanan atau barang harian lainnya Seperti deterjen atau mau beli bahan masakan Dan aku lebih memilih untuk membeli sesuai dengan berapa lama barang itu habis daripada nge-stock Selain bingung buat nyimpannya di mana Aku juga lebih bisa mengontrol pengeluaran yang ada Setelah belanja bisa ditulis disini semua barang yang sudah kita beli Untuk jajan aku sendiri juga bikin jatah gitu Kira-kira bisa maksimal 200 ribu untuk satu bulan Karena sejujurnya jajan ada hal yang paling susah Aku suka banget jajanan dan ada aja yang pengen dibeli Nah untuk mengontrolnya aku dan suami berusaha supaya tidak melebihi dari target yang dibuat Gak apa-apa kita sekalian mencoba dulu Mudah-mudahan bisa dan selalu konsisten juga Sisa uang akan aku masukkan ke tabungan darurat Dan ini dia pengeluaran di bulan Februari Udah aku tulis beberapa Uangnya juga sudah disisihkan Sesuai dengan kelompoknya masing-masing Aku lupa sebenarnya bikin dana tak terduga gitu Dan ternyata di bulan ini aku mengeluarkan biaya tersebut Gak apa-apa dicatat aja Berarti uang untuk tabungan darurat jadi sedikit berkurang Oke teman-teman sekian untuk video aku kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan terima kasih buat semuanya yang sudah like, komen, subscribe Dan juga support buat aku bikin konten Jadinya aku semakin semangat lagi buat ngedit Karena jujur ini hal yang paling susah Dan ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.